hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat teman-teman semua subscriber seluruh Indonesia gimana kabar untuk hari ini semoga baik-baik aja ya kembali ketemu lagi bareng api tutorial untuk hari ini kita akan berikan pemaparan file plp tentang line up eh sebuah pertandingan ya dan jadwal pertandingan kali saya bikin buat teman-teman coba silahkan nanti diikuti aja ya ini kita hanya pemaparan aja kalau tutorial saya bener-bener aduh agak lama ya saya bikinnya ya jadi saya membuatnya file penamparan saja untuk file-nya tuh silahkan bisa download di itu ya di link deskripsi yang udah aku siapkan untuk file downloadnya dan ini hanya gambaran saja teman-teman ya jadi bisa diubah ke terserat temen-temen ya jadi tidak berpatokan yang aku buat ini ini kan PSG PSG versus Juventus kalau enggak dirubah aja misalnya PSG versus ebu yang ditampilkan line upnya mana nih mau ebunya atau PSG nya kalau enggak atau Juventus nya nah yang saya buat ini saya tampilkan lain api itu dari tim PSG ya di sini ya saya asal bikin aja ya penting mirip-mirip banget gitu ya jadi teman-teman tinggal dirubah aja ya di sini semuanya banyak banget nih eh apa namanya layarnya banyak sekali ya jadi itu teman-teman dibikin sendiri aja ikutin dan apa namanya sesuaikan penempatannya misalnya logo tempatkan pada logo ya misalnya dari karakter pemain playernya ya diikutin aja ya lebih rumah terus Hamid ini adalah Ramos ya oke tinggal di sama-sama aja tempatnya itu temennya disamakan tempatnya disesuaikan tempatnya dan nanti nama-namanya juga tentu silahkan berubah juga sendiri masing-masing ya ini kan ada nomor juga ini nomor punggung di line upnya nah gitu nah terus ini lagi sih ya ya yang ini yang ini yaitu pemain cadangan semua ya mencadangan terus yang ini yaitu nomor pemain cadangannya jadi dibuat satu ya satu teks segitu ya baik akan saya kasih lihat dulu nah kok kita edit lag seperti ini ya tampilannya nih jadi nama-namanya langsung di terapkan di sini kita gunakan juga eh ini ya dan spasinya digunakan nih ini min3 ya jadi biar agak sedikit rapat dan terus nanti turun silahkan dirubah ya satu persatu ini nih para pemainnya berikut namanya juga nah ini ya ini logo dari klubnya yang akan pertanding ini liganya apa bebas mungkin diganti Liga Liga Perancis atau Liga Inggris ya tinggal dirobah aja teman-teman terserah ya disini hanya saya kadar contoh saya buat Liga Champion 2024 nah ini untuk sponsor juga bebas itu bisa diganti ya misalnya pengen bikin lantap untuk eh klub pribadi ya tinggal dirubah aja logonya ini logo juga bisa dirubah semuanya ya terus performa ini juga bisa dirubah ini juga pelatih juga bisa dirubah semuanya bisa dirubah teman-temannya tergantung teman-teman berkreatifitasnya saja disini udah saya kasihkan pembaparan yang sangat mudah dan sangat gampang tinggal ngikutin di per setiap layarnya saja rubah-rubah rubah-rubah gitu tinggal tempel-rubah tempel ke penama udah jadi ya terus yang warna biru ini ya contoh nih nanti teman-teman ikutin dari jersey teman-teman ya misal jersey warna hijau ya kita gunakan warna hijau terus disini ini juga ada ada ini ya ada kayak polet warna merah jadi kita ngikutin ada yang dipolet di jersey kita juga bukan kalau di PSG itu ada di selamanya warna merah juga akan ya sama di logonya juga ada warna merah jadi kita gunakan warna merah ya bebas teman-teman ya dan seri banget dibelakang ini ada suara ayam-ayam berkukururuk ya karena selagi ada di belakang di belakang gitu bikin tutorialnya ya bukan begitu pemaparannya ya jadi ya kita bikin pemaparan aja teman-teman ya nanti kalau kita bikin tutorial kapan-kapan saya pengen bikin tutorial tidak apa-apa ya kalau bisa kita bikin tutorialnya agak lama gitu gimana tuh temen kita masukkan judul kalau saya bikin tutorial agak lama mau ditonton apa tidak gitu kalau bikin tutorial otomatis nanti saya tidak sertakan file plp-nya jadi itu silahkan ikutin seperti itu seperti yang ditutorial mau apa tidak apa pemaparan doang file plp-nya enggak tahu nanti kalau udah tembus sekian berapa view baru saya kasih file plp-nya ya tapi kalau tutorial kalau untuk pemaparan plp saya langsung kasih plp-nya di link deskripsi tutorial kayaknya itu bakal saya kasih plp-nya kenapa disitu kita bikin tutorial jadi turut silakan ikuti step-step untuk tutorialnya Insya Allah saya cepatnya akan bikin tutorial ya jadi tidaknya tidak bikin pemaparan file plp-nya lagi ya tapi ya tetapi akan selingi ya ada file pemaparan plp-nya ada tutorialnya biar kalau kita bikin tutorial atau bisa lebih paham bisa jeli bisa bikin sendiri gitu ya kalau plp-nya gampang kita tinggal download file plp-nya udah jadi tinggal terapi di pixelate beres ya terus tinggal dirobah setiap layarnya kapan banget kan Nah itu file plp-nya mudah ya kalau bisa bikin tutorial ya kalau nggak mau tonton harus ngikutin step by stepnya sampai beres selatih saya bikin ya tutorialnya dan untuk olahraga lainnya ganti bakal saya bikin karena ini ada pesanan dari subscriber saya juga ini ya Bang buatin laptop dong ya sudah aku buatin lantapnya semuanya serta cadangannya pelatihnya juga ada ada sponsor juga tau nyelawan apa itu udah saya siapa semuanya Oke jadi jangan lupa di like video ini ya di like dulu dan buat teman-teman yang baru mampir ke abim tutorial sebaiknya klik tambah subscribe like serta komen ya kalau ada apa-apa siap Oke sekian saja untuk pemaparan plp-nya nanti saya ketemu lagi di abim tutorial berikutnya terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati